Hai Sofers, balik lagi sama aku Ika Liva di Nyinyirin Terus. Nah, kita mau ngebahas apa lagi sih hari ini? Kita mau ngebahas tentang negatif narkoba Ririn Ekawati diizinkan pulang. Jadi, setelah pemeriksaan urin pada 7 Maret 2020, artis Ririn Ekawati dinyatakan negatif mengkonsumsi narkoba. Atas alasan itu, Polres Metro Jakarta Barat mengizinkan sang aktris untuk pulang pada minggu malam tanggal 8 Maret 2020. Saat ini dia masih di sini, Polres Jakarta Barat. Sebentar lagi mungkin diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, terkait BAP, si ITE yang mengatakan R.E. mengonsumsi narkoba akan terus kami dalami. Ujal Polres, Metro Jakarta Barat, Kombes, Pol Audi S, Latu Heru. Sayangnya, Audi enggak membeberkan pukul berapa, tepatnya kepolisian memulangkan artis 37 tahun itu. Hal itu menurut dia karena Ririn Ekawati bersama dua rekannya, ITE dan DN, masih menjalani pemeriksaan. Jadi ketiga orang ini masih dimintai keterangannya. Namun, kalau nanti BAP sudah selesai, akan dipulangkan, kata R.E. gitu.